Al-Fatihah 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 Arti ini adalah Dua bab terakhir di Sisa terakhir kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughala Rabia ini Ya misalnya Dua bab lagi kita selesai Misalnya nanti kita kedepannya akan fokus Nahu ya Akan fokus Nahu Jadi apa namanya Mudah-mudahan nanti setelah Selesai kitab ini Yang sort of Kita nanti akan fokus Nahu Menyelesaikan buku Nahu Yang silsilah sama Nah nanti insya Allah akan terus naik Ke level berikutnya Sampai kemudian kita masuk ke pembahasan yang Dianggap mungkin Pembahasan yang paling Menjelumit Bagi kalangan para penuntut Ilmu ya Nahu Nanti kita bahas Kalau sudah tamat ini Kita bahas kitab Mulakhos Qa'id Al-Lughala Rabia Ya Tarangan seh Kuad Nihmah Kita akan masuk ke bab yang ke Enam ya Halaman 78 Sebelum itu saya akan coba Share dulu ya Murajaah Materi-materi yang Bulan Ramadhan kita bahas Sekarang kita bab 6 ya Ini bab 4 Bab 5 Waktu itu saya nulisnya di Word ya Nah ini harusnya bab 6 ya Terima kasih Semuanya sudah pada siap Hello Insya Allah siap Oke Di pelajaran yang sebelum-sebelumnya Artinya dari mulai pelajaran Pertama Kedua Tiga Empat Lima Kita belajar Fokus utamanya di Lemus Sorok itu adalah Dasar-dasar Mengenai pembagian Mengenai pembagian fiil Dengan pasripnya Perubahannya Apa namanya Kesetiap domennya itu sudah kita Pelajari bersama di Apa namanya Bab-bab Bab sebelum bab yang ke-6 ini 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya Nah Di bab yang ke-6 ini Kita akan bahas Pembagian Pembagian fiil lagi Berikutnya Tapi kita Merajah dulu ya Kita merajah dulu Fiil-fiil Yang sudah kita pelajari Pertama apa fiil? Fiil? Madi Fiil madi Yang pertama adalah Fiil madi Yang kedua Fiil mudari Fiil mudari Sahih Oke Apa namanya Fiil Sulah silmu jarud Yang sudah kita pelajari Itu semuanya Ada berapa bab? Nambab Nambab Semuanya ada nambab Dan kita sudah menghafal Semua Nambab itu Dengan rumus yang sudah saya Apa namanya Kasih tahu Sebetulnya ini bukan Murni buatan saya Tapi saya ikut Baca-baca Dari referensi yang banyak Di antaranya buku yang Ditulis oleh Yayasan Bisa itu ya Yang Bukunya yang hijau itu Nah muncullah kemarin Rumus-rumusnya Ya Bab pertama apa? Fa'al layab olu Apa enggak Enggak rumusnya? Oh aku Aku Bab kedua? Yakin Yakin Bab ketiga? Hanya Hanya Mengjaka jangan diam aja Bab keempat? Dia Dia Bab kelima? Untukku Untukku Bab keenam? Ini Jadi ini rumusnya ya Aku yakin Hanya dia Untukku Kini Dukang kemah Aku yakin Hanya dia Untukku Kini Oke Apa namanya Disini ada Siapa saja Ada Ibu Erni Ada Akhi Jaka Ada Akhi Arif Ada Seh Dadam Seh Abu Said Seh Muhammad Ridol Oke Apa namanya Kita akan bahas Sesuai rumus ini Jadi bab pertama itu Aku Berarti polanya apa? Fir Madi dan Mudornya Fa'ala Yaf'ulu Fa'ala Yaf'ulu Saya minta semuanya juga bersuara Supaya tidak Dirasa Saya dan Bu Erni Saja yang belajar Oke Fa'ala Yaf'ulu Aku Bab dua Mungkin Fa'ala Yaf'ulu Bab tiga Fa'ala Yaf'ulu Fa'ala Yaf'ulu Saya Dadam Kayi Pahaluk ya Seh Alhamdulillah Wa khairin ya Ustaz Dia Fa'ala Yaf Untukku Fa'ala Yaf'ulu Kini Fa'ala Yaf'ulu 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 Kholas Intaha Waqad Dharusna Fiklayin Maldi Va'a mudori Kita sudah belajar fiil modi dan fiil modali Nah sekarang di bab yang ke-6 ini Kita akan belajar fiil baru nih Yaitu fiil amr Yang apa namanya dalam bahasa sederhananya Fiil amr itu apa artinya? Perintah Perintah ya Perintah Oke perintah Nah cuman ada tiga aja fiil itu Ini perintah artinya Cuman ada tiga aja fiil Fiil modi, mudori, dan amr Ustad Kalau fiil nahi Fiil nahi itu bukan Bukan termasuk dari pembagian Atau jenis-jenis fiil Ya karena fiil nahi itu Dia sebetulnya fiil mudori saja Tinggal menambahkan lah nahi ya Makanya tidak disebut dengan Tidak masuk kepada kategori pembagian fiil Itu mah masuknya fiil mudori saja Fiil modori Madzum bilanahiyah Itu fiil mudori madzum Dengan lanahiyah Ada pun kalau fiil amr Dia memang Bentuknya seperti itu saja Tidak ada yang Merubahnya Kalau fiil nahi itu ada yang merubahnya Yaitu huruf la Oke Bagaimana cara membuat fiil Fiil amr Nah fiil amr itu dibuat dari Fiil mudori nya Ya Dibuat dari fiil mudori nya Jadi kita bisa menentukan fiil amr dari faalaya puluh itu apa Itu tergantung dari fiil mudori nya Catatan Bukan fiil madenya Tapi fiil Fiil mudori nya Sebagai contoh misal Ya Di sini misalnya Saya tulis misalnya fiil mudori nya Yes Apa Yes judul Yes judul Yes judul Baik Fiil mudori yes judul ini Artinya sedang sujud Atau akan sujud Nah Ketika kita ingin merubah ke fiil amr Ya itu artinya nanti Jadi sujud lah Maka yang pertama Sirinya Itu harus dibuang dulu huruf mudori nya Sudah kita pelajari huruf mudori Kita buang huruf mudori nya Yaitu ya Jadi gimana Nulisnya Us judul Us judul Nah begini Us judul Nah begitu Jadi yang pertama buang huruf mudori nya Kemudian Apa namanya Bentuknya jadi Us judul Nah Setelah dibuang huruf mudori nya Kemudian Majumkan yang terakhir Sukunkan yang terakhir Ya Jadi Us jud Jadi Us jud Begitu Lagi lagi Buang huruf mudori nya Kemudian Majumkan yang terakhir Majum itu artinya Disukunkan yang terakhir Ya Es jud Es jud Nah Wala yumkinuna anna krohadihi al kalimah Yani fi awaliha bisukun Layamkinuna anna krohadihi Kita tidak mungkin bisa Membaca kalimat ini Karena diawali dengan sukun Es jud Es jud Susah Maka Rumus nya Kata ahli sorob Itu harus ditambahkan alif Ditambahkan alif Ditambahkan alif Jadi Alif ini Harokatnya tergantung Dari huruf ketiga Ya Karena huruf ketiga ini Harokatnya Dommah Maka alifnya juga Harokatnya apa Dommah Dommah Fanakul us jud Sajadah telah sujud Yes jud Sedang sujud Sujud lah Us jud Us jud Tapi misal Contoh yang lain Misal Yaf tahu Atau misalnya Apa Yaktubu Apa Jangan yang Dommah Kita cari yang ini Yaf tahu Yes ma'u Misal Yes ma'u Oke Pertama Dibuang huruf Madorahnya Kemudian disukunkan Yang terakhir Jadi As ma'u As ma'u Kemudian Tambahkan alif Nah alif ini Harokatnya Tergantung dari huruf yang ketiga Kecuali memang Pathah Kalau Pathah Jangan jadi as ma'u Tapi jadi Kasra Jadi is Is ma'u Contoh yang lain Misal Apa namanya Yajlisu Yajlisu Bil Apa Buang Huruf moderahnya Jadi Ijlisu Ijlis Tambahkan alif Kemudian Alif ini Tergantung dari huruf ketiganya Karena Kasra Jadi Kasra juga Ijlis Jadi kalau misalnya Dommah Maka Dommah juga Nanti alifnya Huruf ketiganya Dommah Dommah juga Kecuali Kalau misalnya Pathah Dan Kasra Seperti Isma Dan Ijlis Maka Harokat alifnya itu adalah Kas Kasra Oke Ini dasar Kalau misalnya Antum paham ini Nanti Apa namanya Kedepannya Insya Allah juga bisa Oke Paham ya Semuanya Paham Insya Allah Insya Allah Kalau misalnya Kalau misalnya Paham Kita lihat Apa namanya Perubahan-perubahannya Ke setiap Faalayaf Filamernya apa Of Faalayaf Ilu Filamernya If Il Faalayaf Alu Filamernya If Al Faalayaf Alu Filamernya If Al Sama Faalayaf Contohnya Misalnya Faalayaf Contohnya Nadoroyan Duru Undur Faalayaf Contohnya Jalasah Ijlis Ijlis Bab Tiga Contohnya Fatah Hayaf Tahu Iftah Bab Empat Hamidah Mahdo Ihmid Ihmad Ya harusnya Afwan Ini harusnya Ihmad Ihmad Nah Begitu Oke Kemudian Karumayakrumu Ukrum Kemudian Yang terakhir Hasibayah Sibuk Ehse Kita sekarang Akan kumpulkan Coba Apa namanya Sebutkan Contoh Bab satu Madi Mudore Dan Amr Kayak ini Nadoroyan Duru Undur Silahkan Siapa yang Doroba Yadrubu Doroba Kalau Doroba Bukan Yadrubu Kalau Doroba Itu Yadribu Doroba Oh Yang kedua Baiknya Nadoroyan Zuru Undur Atau Nasero Nadoroyan Suru Unsur Nasero Yansuro Unsur Terus Yang lain Azhaba Yadhabu Izhab Adhaba Yadhabu Ida Bukan Valayaf 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 Dadang Saya Rito Silahkan Rokodayar Kudu Urkud Rokodayar Kudu Urkud Dan seterusnya Oke Valayaf Contohnya Jalan saya Jelis Berikan contoh Yang kayak gini Polanya Yang tadi Jahabah Yadhibu Bukan Kalau dahabah Nanti yang ketiga Kita ke dahabah Darabah Yadrib Darabah Yadrib Sohih Maksud Losalah Yagzilo Iqsil Losalah Yagzilo Iqsil Tuh Yang ketiga Siapa yang bisa Coba Berikan Pola-pola Seperti ini Fatah Hayaf Tahu Iftah Mana Ayam Na'u Imna Mana Ayam Na'u Imna Sohih Hamadayah Hamadayah Apa sih Hamadayah Hamadu Hamida Hamidayah Hamidayah Hamadu Imad Contohnya Samia Yes Mau Isma Kemudian Karuma Karuma Yakrum Ukrum Karubayak Rubu Ukrub Kemudian Apa Sohuro Yas Guru Usgur Meskipun Ini nanti Filamernya Gak akan Terpakai Khusus Bablima Ini nanti Filamernya Gak akan Kepakai Hanya Filamadi Dan Mudurnya Kenapa Nanti Itu Dibahas Di Ilmunah Terakhir Fa'ilayaf Contohnya Hasibayah Sibu Eh Antum Paham Semuanya Kalau Misalnya Paham Coba Lihat Inilah Perubahan Perubahan Tasrifnya Wey Tinggal Filamadi Filamadi Filamudori Dan Filammer Inilah Tasrif Lengkapnya Filamadi Sudah kita Bahas Filamudori Sudah kita Bahas Filammer Sudah kita Bahas Siapa Yang Apa Saya Dadah Antah Habib Tak Insya Allah Ya Coba Apa Namanya Genti Dengan Kata Yaktubu Filamadi Mudori Dan Amr Yaktubu Silahkan Gapapa Lihat Yaktubu 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 Yaktubat Eh Kumahan Teteh Kataba Kataba Filamudori Awalan Kataba Kataba Katabu Katabata Katabat 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 Katabata Katabat 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 Katabatum 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 Uktubah, uktubu, uktubi, uktubah, uktubunak. Hmm, muntaz. Muntaz. Sedayana kadang kebagaian, mumpung seketika. Ibu Erni, Ibu Erni, Zahabaya Zahabu, silahkan. Dari film Udari-nya dulu. Dari Madi. Apa kalimatnya? Zahab. Zahabah, Zahabah, Zahabu, zahabat, zahabata, zahabna. Rahabtu maa Scrubu Rahabtu maa Scrub Rahabtu الحabena Nah, mantab Ilmu bareh Yajhabu, yazhabani, yazhabuna Yajhabu, yazhabani, yazhabuna Tazhabu, tadhabani, yazhabna Tadhabu, tadhabani, tadhabina Eh Tadhabu, tadhabani Oh ya Tadhabu, tadhabani, tadhabina Tadhabona, tadhabuna Tadhabani tadhabuna tadhabinat Tadhabani yadhabna Tadhabna Tadhabna Adhabunadhabu Idhab ya Idhab Idhab Idhaba idhabu idhabi idhaba idhabna Nah Masya Allah Oke berikutnya Saya Abdullah Sa'id Boleh Sa'id Ya saya silahkan Karena ini harus-harus hafal nanti biar Kita baca kitabnya rapih nanti Baca kitabnya Raffi Raffi Biar nanti kita baca kitabnya Raffi Kalau misalnya apa namanya Tawutasrif Insya Allah nanti Ini kan saya ngajarnya pakai metode Apa Pakai metode koin buat terjemah Karena dalam mengajarkan bahasa Arab itu Ada metode koin buat terjemah Ada metode bubasyarah Ada metode itisal Banyak Nah yang saya ajarkan ini adalah metode koin buat terjemah Nanti insya Allah kapan-kapan kita akan Apa namanya Bahas metode bubasyarah Ini metodenya Belajar bahasa Arab Bicaranya pakai bahasa Arab Seperti kita belajar bahasa Inggris Bahasa pengantarnya bahasa Inggris Bahasa Sunda Belajar bahasa Sunda Bahasa pengantarnya bahasa Sunda Bahasa Arab juga nanti sama Mungkin di lain kesempatan insya Allah Nah yang kita akan ajarkan ini adalah Yang saya ajarkan ini adalah Koin buat terjemah Kaidah Dan kita belajar menterjemah Oke Siap Saya Abdullah Syed Katanya adalah Nazala yan zilu Silahkan Nazala nazala nazalu Nazalat nazalata nazalna Nazalta nazaltuma nazaltum Nazalti nazaltuma nazaltunna Nazaltu nazalna Nazilu Ya betul Yan zilu Yan zilu Yan zilani Yan ziluna Tanzilu Tanzilani Yan zilna Tanzilu Tanzilani Tanziluna Tanzilina Tanzilani Tanzilna An zilu Nazilu Ya an zilu Silahkan In zilu In zili In zila In zilna Sahi Udah beres Ya mengiaka sekarang Hamida Yah madu Silahkan Hamada Hamada Hamadu Hamada 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 Bukan Bukan hamada Hamida Hamida Hamada Hamada Hamida 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 apa tadi Hamida Yah madu Ihmad Hamida Hamida Hamidu Hamidat Hamidat Hamidna Hamidta Hamidtuma 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 Hamidtuna 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 ya madu ya madani ya maduna tahmandu tahmadani ya madna tahmadu tahmadani ulangi lagi yah madu yah madu yah madani yah maduna tah madu yah madna tah madu tah madani tah maduna tah madina tah madani tah madna ah madu nah 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 sekarang PL Amr ah madu eh mad nah itu nentukin ya iya kan dari dari yah madu jadi ih mad yah madu ih madu ih madu ya ih madu ih madu oh iya 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 ih madu ih madu ih madi ih madna nah mantas masya Allah saya Arif halo saya Arif halo entah mana saya saya baru baru nyambung belum bisa saya iya gak apa-apa ikut aja ikut aja ikut aja iya masya Allah iya saya di Kalimantan nih gimana saya di Kalimantan oh masya Allah iya gak apa-apa ikutan aja saya saya ikut aja baru aja nih dua kali iya gak apa-apa ikut aja nanti saya Arif nonton rekamannya ya iya nonton rekamannya dari yang sebelumnya insya Allah karena saya juga dulu seperti itu diantara 60 orang w.materi ini dari mana nih nanti akan di share apa namanya video youtube nya ah gitu insya Allah saya juga saya Arif dulu di kelas itu 60 orang 60 orang hampir 60 orang 50 lebih hampir 60 orang yang paling gak bisa itu di kelas cuma saya saja tapi karena tekun karena tekun akhirnya bisa mengimbangi teman-teman yang lain bahkan bisa melebihi mereka kalau misalnya kita giat tekun baik terima kasih berarti saya Muhammad Ridho saya Muhammad Ridho baik pahaluk ya seh alhamdulillah di pasar di pasar bali ini bagannya sepertinya fi'lul madera yang tua ini bukannya amernya satu ya bagannya oh iya oh iya betul ya bahkan terima kasih ya berarti dari tadi itu Ibu Ernie dan Alkih Ijaka diam-diam aja nih saya lihat di HP gak kecil dibesarkan Ustaz Jaka oh iya saya lihat mau membetulkan saya takut salah juga film ya syukur terima kasih saya Ridho saya Ridho katanya adalah Alima Ya'lamu Fadal Alima Ya'lamu terasa Alima Alima Alimu Alimat Alimata Alimna Alimta Alimtuma Alimtum Alimti Alimtuma Alimtumna Alimtu Alimna Ya'lamu Ya'laman Ya'lamuna Ta'lamu Ta'lamani Ta'lamuna Ta'lamina Ta'lamani Ta'lamna Alimtumna Ya'lamu I'lamu I'lamu I'lami I'lami I'lamna Ya'lamu 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 Terima kasih Betul ya Saya mau tanya ke Saya Arif Saya Arif Informasi Belajar ini Tahu dari mana Saya Arif Dari Dari WA Ada WA Dari mana Kemarin Jadi baru masuknya Kemarin Begitu Sudah Sebelum puasa Sebetulnya Tapi terus terputus Saya yang gak ikut lagi Karena ada kesinitian lain Ya'lamu Mudah-mudahan Kedepannya bisa Mudah-mudahan bisa Ya'lamu Lihat di grup Saya lihat di grup Ada di situ Jadi Ya Terima kasih Karena ada yang Jafri ya Ke saya Di grup itu Beberapa orang Jafri ke saya Saya Nanti belajarnya Kalau sudah Jili tiga saja Karena ini masih dasar Katanya Silahkan Gak apa-apa Mungkin yang pada bisa Saya belum apa-apa Sebagian ada yang Sudah pada bisa Bahkan Sebagian juga Ada teman saya Yang masuk Sudah pada bisa Tapi Apa namanya Masih Masih Apa namanya Masih mungkin Dirasa Materi yang Sedang kita sampaikan Ini masih dasar Soalnya nanti Kalau misalnya Sudah Levelnya Ini Soalnya kita sampai Sampai ke tingkat Yang paling Buku-buku Apa Tata bahasa Arah khusus Yang udah Yang Fenomenal Yang Levelnya Apa Pertengahan Soalnya nanti Kita juga Kita akan Bahas Setelah Kita menyelesaikan Baik Kita buka ke kitab Coba Buka kitabnya Masing-masing Nah Kita langsung Masuk ke Halaman Yang ke 81 Sebelum nanti Kita baca Tekst Lengkapnya Nah ini Prakteknya Saya minta Masing-masing Seorang Membaca Dua Dua Tekst Ini Nah ini Dua Yang Langsung Ya Berikutnya Berikutnya Silahkan Saya dadang Saya dadang Saya dadang Yang 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 Sampingnya Nggak usah dibaca Langsung Langsung ke bawah Bukan Unduruna 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 Ya Akhawati Ilahadihil Azhar Ilahadihil Azhar Taip Apa Kita terjemahkannya Undur Ya Ibrahim Ilas sama Apa artinya Lihatlah Ibrahim Ke langit Lihatlah Ibrahim Ke Langit Tengok ke langit Wahai Ibrahim Nah begitu Boleh Nah ini Kenapa Pakainya Undur Tidak Unduri Karena lawan Bicaranya Mufrod Yaitu Ibrahim Unduri Yasuad Ilal Matbah Apa artinya Lihatlah Lihatlah Dapur 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 Tengok ke dapur Apa gitu artinya Unduro Ya Musafironi Ilal Buhayro Apa artinya Para musafir Lihatlah Ke Buhayro Hei Dua orang musafir Lihatlah ke Buhayro Buhayro Bimana danau Buhayro Waduk Danau Dan selanjutnya itu Buhayro Oke Unduro Zairotani Ilal Lauha Artinya Lihatlah Wahai Dua orang Pengunjung Ilal Lauha Ke Papan Informasi Ya Lauha 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 itu Papan Boleh Atau Kalau sekarang Lauha itu Artinya Papan Papan iklan Itu disebutnya Lauha Kalau keyboard Bahasa Arabnya Lauha Tulma Fatih Keyboard Unduro Ya Rijal Ilal Kitar Artinya Wahai para lelaki Wahai para lelaki Ke Kereta Undur Undurna Ya Akhwati Ilah Adihil Azhari Partinya Lihatlah Lihatlah Ya Ke bunga-bunga Ini Kita baca Sekali Untung Sekali Undur Ya Ibrahim Ilah Sama Yuk Undur Ya Ibrahim Sama Unduri Ya Su'ad Ilal Matbah Undur Ya Ilal Matbah Unduro Ya Musafiron Ilal Buhairah Unduro Unduro Ya Zairatani Ilal Lawha Unduro Ya Zairatani Ilal Lawha Unduro Ya Rijal Unduro Ya Rijal Ilal Kitar Unduro Ya Rijal Ilal Kitar Na Undurna Ya Akhwati Ilah Adihil Azhari Undurna Ya Akhwati Ilah Adihil Azhari Masya Allah Nah Sekarang Berikutnya Sama Kalau Tadi Ya Apa Namanya Bedanya Dengan Yang Sekarang Kalau Tadi Itu Fokus Ke Fa'il Sekarang Kita Tambahkan Mab'ul Bi Mab'ul Bi Itu Yang Sudah Kita Pelajari Adalah Objek Iqro'al Jamal Fijadwal Walahid Ittisala Fi'lil Amri Bi Doma Yadil Mab'ul Bacalah Kalimat Berikut Yang ada Di tabel Dan Perhatikanlah Ketersambungan Fi'l Amr Dengan Dombin Mab'ul Contoh Misalnya Tadi Terakhir Siapa Yang Baca Muhammad Ridho Saya Muhammad Ridho Alan Saya Abdullah Said Fadal Saya Nah Terus Yang kedua Ini yang kedua Yang bawahnya Berikutnya Silahkan Pak Arif Baca 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 Hala Salih Yata Kallamu Isma'ahu Isma'ahu Iya Betul Isma'ahu Iya Satu lagi Mana Satu lagi Nah ini Hadani Hadihi Hadani Hadihi Laila Itu Laila Hadihi Laila Tanadi U Tanadi Isma'ahu Tanadi Isma'ahu Tanadi Isma'ahu Iya Betul Silahkan Silahkan Bayar Semuanya Hadani Hadani Rajulani Yunadiyan Isma'ahu Ma Unaka Kalun Yatahaddathuna Isma'ahu Akhawatuka Yatahaddasna Isma'ahun Iya Ini baterai saya Sedikit lagi Pasti mati Kurang dari 10 menit lagi Saya sedang Itu Nyuruh Teman saya Untuk Ngambil Apa Pukasan Di rumah saya Karena saya Sekarang sedang Di kantor Jadi mohon maaf Kalau misalnya Nanti tiba-tiba mati Nanti kita sambung lagi Ya Kita baca Dari yang awal Saya baca Nanti kita terjemahkan Barang-barang Ya Umar Innani Atakallam Isma'ani Apa artinya Ya Umar Berbicara Kesungguhnya Saya sedang Berbicara Berbicara Isma'ani Apa Dengarkanlah Dengarkanlah aku Dengarkanlah aku Karena ada Sekarangnya lagu Dengarkanlah Ya Umar Berbicara Ya Sa'adu Innani Nuna Di Isma'ana Apa artinya Wahai Sa'ad Semuanya kami Memanggilmu Memanggil Maka dengarkanlah kami Isma'ana Maka dengarkanlah Apa artinya Ini Ini adalah Soli Yang sedang Berbicara Isma'ahu Dengarkanlah dia Maka dengarkanlah Isma'ahu Maka dengarkanlah Mereka berdua Dengarkanlah Dengarkanlah Mereka berdua Mereka berdua Mereka berdua Mereka berdua Mereka Mereka Disini Laki-laki Para laki-laki Yang Disana ada Para laki-laki Yang sedang Berbicara Dialog Isma'ahu Mereka dengarkanlah Mereka Dengarkanlah mereka Sudari-sudariku Sudah berbicara Berbicara Isma'ahu Mereka Oke Anak sekali Atom sekali Baca ya Ya Umar Innani Atakallam Isma'ani Yo Ya Umar Innani Atakallam Isma'ani Ya Sa'adu Innana Nunadi Isma'ani Ya Sa'adu Ya Sa'adu Ya Sa'adu Nunadi Isma'ani Hada Salihun Yataqallam Isma'ahu Hada Salihun Yataqallam Isma'ahu Hadihi Laylatun Nadi Isma'aha Hadihi Laylatun Nadi Isma'aha Hadani Rajulani Yuna Diyani Isma'ah Hadani Rajulani Yata'ani Isma'aha Matiyani Isma'ah Huna Karijalun Yata'haddasun Isma'ah Huna Karijalun Yata'haddasun Isma'ah Akhawatuka Yata'haddasna Isma'ah Huna Akhawatuka Yata'haddasna Isma'ah Isma'ah Apakah ada pertanyaan? Tadi itu sedang berbincang Yata'haddasun Yata'haddasun Bimana Yatakallamun Kalau sudah Kita kembali ke Awal Halaman Kalau sudah tahu Prakteknya Kalau dulu Saya belajar Dengan guru-guru Saya Itu dari awal Dulu Begini Dari awal Baca Kemudian Kaidah Kemudian Saya Coba Ternyata Kurang efektif Kalau misalnya Kita baca Langsung Kaidah Kaidah dulu Kemudian Baca Bahkan Saya Nulis PowerPoint Kalau memang Kalau di kelas Saya pasti curah-curet Dulu di board Baik Ini judulnya Mu'alimus Sibahah Apa artinya? Guru Renang Guru Renang Sini menjaga Yang menjaga Renang Kelihatan dari statusnya Kemarin Pantai Mu'alimus Sibahah Guru Renang Mu'alim Bimana Mudaris Guru Renang Sibahah Renang Oke Tadi terakhir Ibu Ernia Al-An Saya jahat Fadal Waqofa Hassan Waqofa Hassan Ma'a Ashabihi Amaman Nahri Yu'allimuhum Yu'allimuhum Si'eh Yu'allimuhum Sibahata Waqofa Hassan Inzil Ya abadal Qayyumu Ya abadal Qayyumi Qayyumi Filma'i La tahof Ya Umar Ya Umar Ya Umar Nah itu resikonya Mangjek Kalau baca rokat akhir Resikonya kayak gitu Dikoreksi sama saya Biar selamat Ya Umar Ya Umar Ubesud Kafaika Jayyidan Wadribbihimalma'i Al-Ma'a Eh jangan Jangan dibaca rokat akhirnya Kalau tidak mau ini Itu dibahasanya Wadribbihimalma'a Mapulbih Mansu Gapapa Gapapa Ya Ibrahimu Iftah Ainaika Wa Anjur Dakhilu Dakhilal Ma'i Nah Ba'adahu Sayyidadang Fadol sayyidadang Kala ashabuhu Halo Sayyidadang Halantama'ana Sayyidadang Nyerahkan mikrofonnya Takut ini Baca Oh iya Fad Ya Fad An-Najdah An-Najdah Innanila'a Arifu As-Sibah Nah Baik Ada yang kurang dimengerti Kalimatnya Coba yang mana Yang kurang dimengerti Waharribi Bukan Harrib Itu saya Bukan Harrib Wajarrib Wajarrib Coba 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 Itu seneng wajah Itu maksud Nama kita Upsut 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 Bahasa Surat Sahabah Kul Inna Rabi Yapsut Rizq Lima Yashau Min Ibadih Waya Kudhirullah Wama Anfak Min Syai'in Wah Yukh Lifuhu Wah Khair Razikin Yapsut Membentang Melapangkan Dialah Allah Yang maha Meluaskan Membentangkan Melapangkan Rizq Jalat Jalat Tergelincir Jalat Apa Uskut 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 Itu artinya Diam Diam Oh Diam Takat Uskut Uskut Jempe Siapa yang Menterjemahkan Siapa Yang Menterjemahkan Langsung Langsung Terjemah Langsung terjemah Apa dibaca Lagi Bahasa Arab Baca Dulu Aja Muallimus Sibah Gudurnang Waqofa Hassan Ma'ashabihi Amaman Nahri Yuallimuh Mus Sibah Hassan Berdiri Besama Sahabat-sahabatnya Di depan sungai Yuallimuh Mus Sibah Mereka Sedang Belajar Berenang Bukan 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 Mereka Sedang Belajar Dia Sedang Mengajari Mereka Berenang Oh Ya Dianya itu Yuallimuh Itu Huanya Kembali Ke Hassan Dia Sedang Belajar Berenang Bersama Mereka Belajar Mengajar Dia Sedang Mengajar Berenang Bersama Mereka Waqola Dan Hassan Berkata Inzil Ya Abdal Qayyumi Kilma La Tahu Turuna Wahai Abdul Qayyum Ke air Jangan Takut Ya Umar Lanjut Ya Umar Wahai Umar Ubsut Kepaika Bentangkanlah Kedua Telapak Tanganmu Jajidan Dengan Baik Wadrib Bihimal Ma'a Dan Kukulah Dengan Ketua Telapak Tangan Itu Air Dan Kokocepakan Bahasa Inalizana Jadi Wadrib Bihimal Ma'a Begitu Ada gambarnya Ada gambarnya Nah itu Idrib Bihimal Lemah Dan Kokocepakan Wahai Maaf ya Kalau ada istilah Istilah Tapi saya Nggak tahu Bahasa Indonesia Apa Kokocepakan Terang Coba tanya Keseh Rido Apa Bahasa Ini Saya Rido Itu Apa Percepakan Apa Gerakan Gimana Sedara Gerakan Gimana Gerakan Boleh Boleh Lebih tepatnya Dibukulkan Gak cocok Kalau Pukul Gair Kocopakan Mengayuh Boleh Boleh Mengayuh Itu yang lebih tepat Sedikit Tapi Lebih tepatnya Kocopakan Silahkan Waantaya Ibrahim Dan kamu Hai Ibrahim Dan kamu Hai Ibrahim Bukalah Kedua matamu Dan Lihatlah Kedalam air Jadi dia Masuk ke air Kemudian Disuruh Membuka Apanya Kedua matanya Kedua matanya Supaya melihat Pemandangan Kerang-kerang Di laut Mungkin Begitu Terus Dan berkata Saudara Sahabat-sahabatnya Diam kamu Hai Hassan Kemarilah Berenanglah Bersama kami Turunlah Dan cobalah Ke air Dan Hassan Berusaha turun Mencoba Hassan mencoba Untuk turun Tetapi Kelapa kakinya Tergelincir Dan jatuh Ke sungai Dan berteriak Tolong Tidak bisa Berenang Ganteng 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 Ada yang ingin Mengomentari Tidak hasil Terjemahan Ibu Ernie Tadi Ada yang Mau mengomentari Tidak bagus Bu Ernie Saya coba Saya coba Ini ya Baca ya Ini anekdot Lucu Mualimus Sibah Guru Renang Judulnya kan Judulnya Udah ini Udah Udah Seperti Meyakinkan Guru Renang Ternyata Kita bisa Simak sendiri Tadi Kalau banyak Menyuruhnya Iya Huk Huk Inpak Katu Inpak Taz Senusian Proposal Tidak Sipah Haji Ata Aipas Anjana Inpak Are Saya Wakofa Hasan Ma'a Ashabi Wakofa Ma'a Ashabihi Amma Menahri U'alimuh Musibah Wakofa Ya'kifu Wupuf Artinya Berdiri Hasan Bersama Reng-rengan Temannya Itu berdiri Di depan Di depan Nahr Sungai Nahr Sungai U'alimuh Musibah U'alimuh Itu Dia jadi hal Sohibul halnya Adalah Hasan Nanti kita belajar Di ilmu Nahum Jadi Hasan Sedang berdiri Bersama Reng-rengan Temannya Di depan Sungai Dalam Keadaan Mengajari Renang Kepada Mereka Jadi Dia Di Depan Sungai Dalam Kondisi Mengajarkan Renang Kepada Mereka Siapa mereka itu? Sahabat-sahabatnya Sahabat-sahabatnya Wakola Siapa yang berkata? Hasan Injil Injil Ya Abdel Koyum Filma Turunlah Ya Abdel Koyum Filma Ke air Kalau Dalam bahasa Jermanya Injil Ya Abdel Koyum Filma Sok ngegebrus Abdel Koyum Ngegebrus Bahasa Apa? Indonesianya Apa? Terjun Terjun Silahkan ngegebrus Ke air Jangan khawatir Kalam Kalam Jangan khawatir Dia seperti Yang sedang Meyakinkan Begitu kan? Kata Abdel Koyum Ya Umar Hei Umar Kamu Bentangkan Kedua tangan Kananmu Kedua Apa? Kedua tanganmu Dengan baik Wadribihimalma Koko cepat Kanasok Nah Kemudian Apa? Berikutnya Ke bawahnya Dan kamu Ibrahim Bentar Wantaya Ibrahim Nah ini ya Ke Ibrahim Wantaya Ibrahim Iftah Ainaika Bukalah Dua matamu itu Wantur Dakhilalma Lihatlah Kedalam Air Dakhilalma Maksudnya Kedalam air Coba lihat Coba lihat Kan di sungai Namanya Ini gak tau Ini fotonya Sungai Amajan Atau Sungai Curug Curug Kalau mezahnya Di perintah Tidak Mau Makanya Ini kesal Teman-temannya Uskut Kesini 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 Coba kamu Renang Inzil Turun Ayo coba Berenang Hassan mencoba Mencoba Untuk Turun Akan tetapi Si kakinya Keselio Begitu Ia pun Jatuh ke Sungai Wasoh Dan Berteriak Anajdah 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 Itu artinya Musa Adah Bisurah Tolong Dengan cepat Tolong 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 Inna nila Arifus Sibaha Sesungguhnya Aku itu Tidak bisa Berenang Jadi Sok-soan 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 Bahasa Indonesia Apa tuh Sok-soan Indonesia Sok-soan Abong-abongan Apa Saya Ridho Sok-soan Apa Sok-soan Sok-bisa Sok-bisa Anwai Sok-bisa Mualimu Sibaha Guru Berenang Oke Kita baca ya Anda sekali Andum sekali Waqopahasan Ma'ashabihi Amaman Nahri Yu'allimuhumus Sibaha Yuk Waqopahasan Ma'ashabihi Amaman Nahri Yu'allimuhum Amuhumus Sibaha Waqola Waqola Inzil Ya Abdul Qayyum Filma Latakho Inzil Ya Abadan Latakho Ya Umar Ya Umar Ubsud Kaffaika Jayidan Wadrib Bihimal Ma'a Wa'antah Wa'antah Ya Ibrahim Wa'antah Ya Ibrahim Iftah Aynayka Wandur Dakhil Al-Mah Isha'in Isha'in Dakhir Dakhir Al-Mah Kola Ashabuhu Kola Ashabuhu Uskut Ya Hasan Wata'al Isbah Ma'ana Yuk Uskut 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 Isbah Ma'ana Isbah Ma'ana Inzil Wajar Rima Inzil Wajar Rima Yang Isbah Kenapa Enggak Asbah Tadi sih Udah dijelaskan Yang Isbah Terus Gimana Kan Kenapa Enggak Asbah Ya Itu kan Film adanya Sabaha Yesbahu Pataha Yaftahu Jadi Apa namanya Fi'l Amr Itu bukan Asbah Tapi kalau misalnya Fi'l Modare A'in fi'lnya Pataha Harus Kasroh Begitu Jadi tidak boleh Asbah Tapi harus Isbah Isma Ihmad Begitu Karena A'in fi'lnya Pataha Maka Alifnya Harus Kasroh Ya Nah Ha'walah Hassan An-Yanzila A'walah Wa'lakinna Qodamahu Zallat Wa'lakinna Qodamahu Zallat Wasaqat Fi'l Nahri Wasah Wasaqat Fi'l Nahri An-Najdah 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 Inna Inna Nila Arifu Sibaha Inna Nila Arifu Sibaha Itu Soh itu Isi Impil Huruf Itu Fi'l Fi'l Soha Yesihu Oke Pertanyaan ya Kita jawab Barang-barang saja Pertanyaan Kita jawab Barang-barang saja Bahasa Arabnya Langsung pakai Bahasa Arab juga Jawab Aina Waqafah Hassan Ma'ashabihi Waqafah Hassan Ma'ashabihi Amaman Nahri Langsung saja Gak apa-apa Amaman Nahri Boleh Amaman Nahri Oke Madaqola Hassan Li'abdil Qayyum Inzil Inzil Ilma Apa yang dikatakan Hassan Kepada Abdul Qayyum Artinya gitu Wa madaqola Li'umar Apa yang dikatakan Kepada Umar Apa yang dikatakan Oleh teman-teman Hassan Pada si Hassan itu Sahih Apakah Hassan Bisa berenang La 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 Yang Riku Asiwa Masalah ini Kaedah-kaedahnya Kaedah-kaedah ini adalah Kesimpulan dari PowerPoint tadi Makanya saya lewat Karena terlalu banyak Ya Nah ini kaedah-kaedah yang tadi Nah ini yang di halaman Apa 80 Jadi saya bikin PowerPoint itu tadi Lihat ke halaman 80 ini Kesimpulan dari halaman 80 Ini juga sudah kita baca Sudah kita baca Ini kaedahnya Ini sama yang tadi di PowerPoint Oke Kita latihan sekarang Tadrib al-awal Latihan pertama Ikro al-jemalah Bacalah kalimat berikut Walahid Harokat hamzatil amr Fimayali Dan perhatikanlah Harokat hamzah Fi'il amr Berikut ini Saya kasih contoh Nomor satu Ini cuma baca aja ya Tidak usah dirubah Apa artinya Bukalah Bukalah pintu ini Ya Usman Nah bukalah pintu ini Wahai Usman Apa Harokat Alifnya apa Kasro Kenapa Karena Ain fi'ilnya Patha Nah kemudian kita ubah Si Usman nya Diawalkan Ya Usman Iftaha dalbaba Dua-duanya artinya sama Oke Tadi terakhir Siapa Silahkan Parido Berdua Parido Ilzam hadal marido Ya Salih Ya Salih Alzam hadal marido Artinya Ilzam Apa artinya ya Ya tetaplah Maksudnya temanilah ya Tetaplah Ya temanilah Temanilah pasien Temanilah pasien Ini Iya Wahai Soleh Wahai Soleh Ya dua-duanya artinya sama Wahai Soleh Temanilah Temanilah pasien Ini Ya Silahkan Pak Pak Arief Baca aja Baca aja gak apa-apa Silahkan Yang mana Yang tiga Iya nomor tiga Idhab Ilal Baitiyabilal Pergilah Eh Pergilah ya Dari Ke Ke rumah Ya Ke rumah Yabilal Gitu ya Yabilal Yabilal Luzhab Ilal Baiti Yabilal Pergilah Eh pergilah Bagaimana nih Yabilal Ya sama Pergilah ke rumah Yabilal Pergilah Ke rumah Ya betul Ya betul Berikutnya Silahkan saya dadang Ya Ya Alif Al-Nantawadu'a Mah Mahmudun Ya Ya Sara Ya Sara itu Ismul Mar'ah ya Nama perempuan Marah ya Sara Alif Al-Nantaw Ya Ya Sara Ya Sara Al-Nantawadu'a Mahmud 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 Ya Mahmud Apa itu artinya Tahuilah Sesungguhnya Tawadu' itu Tawadu' itu Lebih Terpuji Ya Hamidah Ya Selungguhnya Tawadu' itu Terpuji Wahai Sara Yang kedua Tidak usah diterjemahkan Sama ya Artinya Sama Bahwasannya Ketahuilah Bahwasannya Berendah diri itu Merupakan Sifat terpuji Wahai Sara Nah Berikutnya silahkan Saya Abdullah Sa'in Unsur Unsuril Mujahidina Unsuril Mujahidina Ya Allah Ya Allah Ya Allah Unsuril Mujahidin Ya Allah Tolonglah olehmu Orang-orang yang bersungguh-sungguh itu Ah Betul ya Wah Nahnu Mujahidin Amin Kita juga Mujahidin Saya sering disalahkan Kalau misalnya kita bilang Nahnu Mujahidin Atau Nahnu Muslimin Gak apa-apa Biasa Sekaligus itu Apa namanya Di Di teman sekelas ya Yang Kebangsaannya Arab Juga sama Apa Koantum jenang katanya Bilang Nahnu Muslimin Katanya Kan harusnya gimana Ibu Erni Nahnu Muslimuna Kalau yang masih dasar Belajar Nahunya Pantas Kalau misalnya menyalahkan Nahnu Muslimun Betul memang kayak seperti itu Tapi Kalau misalnya kita bilang Nahnu Muslimin Nahnu Muslimin Natahadas Bilogatil Arab Kita kaum Muslimin Berbicara bahasa Arab Nah ketika kita mengucapkan Muslimin Itu juga boleh Boleh Apa namanya Itu namanya Al-Ikh-Tisos Nanti kita belajar Jadi boleh setelah Nahnu Khusus untuk Domir Nahnu ya Itu khusus Domir Nahnu Itu boleh Isim setelahnya Itu dibaca Mansub Nah Jadi Apa namanya Bisa Nahnu Muslimun Boleh Bisa Nahnu Muslimin Muslimin lebih khusus lagi Bahwa kita Adalah orang-orang Muslim Begitu artinya Berbicara bahasa Arab Nah begitu ya Oke Latihan berikutnya Hawil Ini mungkin latihan terakhir Hawil al-fi'la al-mudhari'a ila fi'li amrin Wa ghayir mayahtaj ila taghir Kama findamudaj Rubahlah fi'il mudhari Kepada bentuk fi'il amr Dan rubahlah Kalau misalnya Butuh untuk dirubah Seperti contoh Contoh Yah madu zaidun rabbahu Apa artinya Zaid Zaid memuji Zaid memuji Tuhan Tuhannya Zaid memuji Tuhannya Hamidah yah madu Artinya memuji Zaid memuji Tuhannya Kita kemudian Rubah Zaidnya diawakan Kemudian film mudhari yang diatas Dirubah menjadi film amr Ya Zaid Ihmad rabbaka Wahai Zaid Pujilah Tuhan Pujilah Tuhan Oke Al-anibu erni Fadol nomor satu Yasma'u amirun Sautad dejaj Amir mendengar suara ayam Silahkan Ubah kopi lamar Ya amir Isma' Sautad dejaj Sahih Ya amir Isma' Sautad dejaj Artinya sama Oke Berikutnya Fadol Ya al-zammu Ya al-zammu Ya al-zammu Ibrahim Al-fawul Maridu Ya al-zammu Apa Ya al-zammu Tadi ya al-zammu Apa Menetap Ya menetap Atau tinggal Atau Menemani Ibrahim Menetap Di Apa Atau tinggal Boleh Ibrahim tinggal Di saudaranya Yang sedang Sakit Ya rubah Kefil amal Ya Ibrahim Il-zamm Iya betul Il-zamm Akho' Al-maridu Akho' Ka Oh Akho' Oh iya Akho' Tetap aja Akho' Al-maridu Akho' Ya Padahal saya Ridho Yang tiku Yang tiku salihun Bil-aradiyah Hmm Salih Yang tiku Mana nanti Berbicara 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 Dengan bahasa Arab Ya Ya Salih Intiq Bil-arabiyah Intiq Bil-arabiyah Apa artinya Sama Ya Salih Berbicara Menggunakan Bahasa Bahasa Arab Berbicara Intiq Intiq Ya Salih Berbicara Bahasa Arab Oh iya beda ya Artinya Afwan 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 Oke Karena yang pertama Film mudori Yang kedua Film amal Oke Berikutnya Silahkan Saya Arif Yabsutu Yabsutu Sa'da yadahu Filma'i Indas sabahah Indas sabahah Indas sabahah Indas sabahah Yabsutu Yabsutu itu Apa Saat Membentangkan Membentangkan Saat membentangkan Kedua tangan Kedua tangan Ya Kedangannya Ke air Ke air Indas sabahah Ketika Di apa Di danau Ketika berenang Oh ketika berenang Ya Sa'dun Is Apa Apa ini Is Absut Ubsut 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 Ya Sa'd Ya Sa'd Ubsut Yadahu Filma'i Indas sabahah Indas sabahah Indas sabahah Indas sabahah Ya Sa'dun Apa tadi Sebut Bentangkanlah Bentangkanlah Tanganmu Kedalam Air Iya Di air Di dalam air Ketika Ketika berenang Ketika berenang Nah Betul ya Yabsutu Sa'dun Yadahu Filma'i Indas sabah Sa'ib Oduh Panjang ya Pembahasan Filma'i Panjang Eh panjang Oke Tidak apa-apa Nanti kita sambung Besok ya Mudah-mudahan Selesai Jadi Ternyata Sangat panjang Jadi Tidak mungkin Nanti Besok juga Selesai Bab Tujuhnya Nggak apa-apa Nanti Berarti Pakan depan Kita Cut dulu Untuk Keilmu Nahu Dulu Biar seimbang Oke Sebelum ditutup Ada pertanyaan Tidak Ada yang mau ditanyakan Ada beberapa orang Yang japri ke saya Tidak bisa hadir Karena Kartanya Ada yang sakit Ada yang izin Masih ada kegiatan Mudah-mudahan Katanya besok Bisa bergabung Ada yang mau ditanyakan Bu Arne tutup Ini apa Kuotanya Enggak usah Kak Ditutup Alhamdulillah Terima kasih Kepada Semua Yang telah hadir Kita tutup saja Pertemuan kali ini Insya Allah Kita ketemu lagi besok Di jam yang sama Di channel yang sama Kalau lah Ada yang ketinggalan Nanti Bisa melihat Rekamannya Insya Allah Sama saya Di upload langsung Terima kasih Sekian Aku lupa Lihat Wa astagfirullah Wa alaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa alaikum Wassalamualaikum Terima kasih selamat menikmati